Jumpa lagi di Opini Budiman Tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat mulai menunjukkan titik terang Titik terang meskipun belum tentu benderang Pada hari ke-25 Mabes Pori menetapkan Barada Eliezer atau Barada E Sebagai tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Dari hasil penyidikan tersebut pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara Dan pemeriksaan taksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Barada E sebagai tersangka Dengan sangkaan pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 dan 56 KUHP Barada Eliezer adalah ajudan Sambo Brigadir Yosua juga ajudan Sambo Sambo adalah kepala divisi propam Mabes Pori Statusnya nonaktif Langkah penetapan Barada Eliezer patut dihargai Karena menurut Menko Polhukam Kasus ini bukan hanya kasus kriminal biasa Tetapi ada unsur psikohiralkial dan psikopolitik Inspektur Jenderal Verdi Sambo adalah perwira tinggi Polri berbintang 2 Memimpin divisi propam Mabes Pori Propam adalah polisinya polisi Dan tewasnya Brigadir Yosua berada di kediaman perwira tinggi berbintang 2 Nama istri Sambo pun dikaitkan Verdi Sambo juga memimpin satuan tugas khusus Mabes Pori Meski posisinya menurut Kadif Humas Mabes Pori Sudah dinonaktifkan Seiring dengan penonaktifan posisi Sambo Sebagai kepala divisi propam Mungkin ada unsur relasi kuasa Atau relasi personalia di kalangan internal Mabes Pori Itulah yang mungkin dimaksudkan oleh Menko Polhukam Pak Mahfud Sebagai psikohirarkial dan juga psikopolitik Mungkin dalam bahasa awam mungkin ada istilah kesungkanan Ada istilah keseganan Atau jangan-jangan ada code of silence Di dalam internal kepolisian atau relasi yang tahu sama tahu Sehingga ini mungkin menambah kompleksitas penyelesaian persoalan Menyusul penetapan tersangka Barada Eliaser Sambo juga diperiksa Sebelum diperiksa kemudian Sambo mengatakan bahwa dirinya sudah 4 kali diperiksa Tentunya keterangan ini sedikit berbeda Dengan pernyataan-pernyataan resmi dari pihak kepolisian Yang mengatakan Sambo belum diperiksa Padahal menurut Sambo Dia sudah pernah diperiksa di Polres Jakarta Selatan Sudah pernah diperiksa di Polda Metro Jaya Dan sekarang pada hari Kamis ini diperiksa di Baris Krim Sambo tidak menjelaskan satu pemeriksaan di mana lagi Sehingga dia bisa menyebutkan ada 4 kali pemeriksaan termasuk di Baris Krim Pada saat itu Sambo juga meminta maaf Telah membuat kegaduan di tubuh kepolisian Dan juga ikut berduka cita atas meninggalnya Brigadir Yosua Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat Saya sudah memberikan keterangan pada penyidik Polres Jakarta Selatan Dan sekarang yang keempat di Baris Krim Polri Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan Apapun yang namanya hukum harus ditegakkan Yang namanya keadilan harus diberikan Karena konstitusi mengajari kita bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum Langkah Polri menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka Dengan pasal 338 KUAP Pasal pembunuhan Tentunya juga harus terus dilanjutkan Karena dalam pasal 338 Dan juga dikaitkan dengan pasal 55 dan pasal 56 Tentunya Barada Eliezer Tentunya tidak sendirian dalam kasus tersebut Dengan konstruksi pasal seperti itu Bisa diyakini bahwa Eliezer bukanlah pelaku tunggal Ada pelaku-pelaku yang lain Masalahnya adalah Konstruksi pasalnya adalah Apakah memang Barada Eliezer Dan apa motifnya Sehingga terjadi dugaan pembunuhan ini Tentunya yang harus kemudian Dilacak dan ditelusuri lebih jauh Hak-hak hukum dari Barada Eliezer Tentunya harus dihormati Akan lebih baik kalau Barada Eliezer Juga diberikan hak dia Untuk memilih kuasa hukumnya sendiri Kuasa hukum yang independen Bukan hanya membela Barada Eliezer Yang ancaman hukumnya bisa sampai 15 tahun penjara Tapi meningkatkan kredibilitas Dari penyidikan itu Karena kasusnya adalah Barada Eliezer anggota polisi Kemudian diduga Membunuh juga anggota polisi Dan kemudian tempat kejadian perkaranya Juga di rumah polisi Dan diperiksa oleh polisi Agar prosesnya menjadi lebih transparan Dan lebih kredibel Ada baiknya kemudian ada kuasa hukum Yang mendampingi Barada Eliezer Atau jangan-jangan lembaga pelindungan saksi dan korban Juga bisa mendampingi Memang akan terasa aneh pelaku Kemudian dilindungi Tetapi seandainya Barada Eliezer Bisa menjadi justice kolaborator Mengungkapkan siapa-siapa yang terlibat Jangan-jangan pelindungan ini Perlu juga diberikan Artinya bahwa bagaimana kita Semuanya bisa mendorong Agar masalahnya adalah Kemudian menjadi terbuka Motivasi terjadinya pembunuhan Juga harus diungkap Apakah karena memang persoalan-persoalan Dugaan pembelaan diri Apakah persoalan-persoalan Persaingan pribadi Apakah ada persoalan Ada komando Atau apapun juga Sehingga terjadi pembunuhan yang Menurut publik keji Itu bisa terjawab Melalui penyelidikan yang transparan Hadirnya kuasa hukum yang kredibel Hadirnya kuasa hukum yang independen Yang bisa meningkatkan kredibilitas Dari proses penyelidikan ini Sehingga keadilan pun Kemudian bisa ditegakkan Tetapi juga publik Bisa mengerti latar belakang Terjadinya peristiwa Sehingga tidak perlu Memunculkan spekulasi Spekulasi yang baru Keadilan harus ditegakkan Siapapun yang kemudian terlibat Juga harus mempertanggungjawabkannya Di muka hukum Tapi sebaliknya orang-orang Yang kemudian tidak terlibat Juga harus berani Dikatakan bahwa Mereka adalah Clear and clean Siapa itu? Ya kita tunggu saja Proses peradilan Yang menjadi ujung Dari drama Durian 3 Yang melibatkan Polisi Nembak polisi Atau apapun Ujungnya adalah Di pengadilan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!